Pemirsa Jelang Praiaan Nataru, permintaan darah sehat di Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa mengalami lonjakan untuk membantu penyembuhan pasien dari sakit yang dialami. Tingginya permintaan akan darah membuat pihak PMI Cabangada terus bekerja keras untuk mendapatkan pasokan dari masyarakat agar kebutuhan darah sehat terus tercukupi. Jelang Praiaan Natal dan Tahun Baru kali ini, lonjakan kebutuhan akan darah sehat meningkat tajam sehingga pihak Palang Merah Cabangada berupaya keras mencari donatur untuk bisa memenuhi kebutuhan bagi pasien yang sedang mengalami penanganan medis dan perawatan. Kebutuhan akan darah sehat terbanyak datang dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa karena kebanyakan pasien yang dirawat yang membutuhkan bantuan masyarakat untuk bisa menjadi donatur di saat terjadinya lonjakan permintaan. Ketua Palang Merah Indonesia Cabangada Theodosius Yosefus Nono membenarkan bahwa saat ini permintaan darah sehat di unit transfusi darah mengalami lonjakan sehingga dirinya mengajak masyarakat agar bersedia menjadi donatur sehingga dapat memenuhi permintaan yang semakin tinggi jelang Praiaan Natal dan Tahun Baru. Pertama memang seluruh petugas kami yang ada di PMI ini selalu siapkan kapan saja ketika membutuhkan dari rumah sakit membutuhkan darah. Lalu kemudian memang betul bahwa menjelang akhir tahun atau perayaan-perayaan keagaman ini kebutuhan darah itu meningkat. Dan kita selalu stand by untuk mensupport kebutuhan darah ini bagi pasien-pasien yang saat ini terbaring di rumah sakit. Saat ini saja, hari ini saja, membutuhkan cukup banyak darah yang sudah kita support ke rumah sakit, ke bank darah untuk melayani pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Saya sendiri juga adalah peserta donor aktif dan sudah ratusan kali dan saya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar mari kita disamping sebagai bagian dari solidaritas sosial, kita menyumbangkan darah kita tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Paling tidak sirkulasi darah dalam tubuh kita itu, itu bisa berjalan normal, berjalan baik ketika kita semua terlibat dalam kegiatan kita bersedia untuk menyumbangkan darah kita untuk sesama kita yang membutuhkan. Berbagai upaya dilakukan oleh Palang Merah Cabang Ngada termasuk menjalin komunikasi dan kemitraan dengan institusi Polres Ngada maupun Kodim 1625 Ngada serta instansi pemerintah lainnya agar secara sukarela mendonorkan darah sehat bagi pasien yang membutuhkan transfusi darah sehingga bisa kembali sehat seperti sedia kalah. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT Terima kasih telah menonton!